D.P.W. FKPQ DKI Jakarta adakan bimbingan teknis EMIS 4.0 dan SIPDAR PQDPW Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, FKPQ DKI Jakarta adakan bimbingan teknis acara berlangsung di Aula Kanwil Kemenang Provinsi DKI Jakarta, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. EMIS 4.0 dan SIPDAR PQEMIS 4.0 ini adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi terkini dengan manajemen pendidikan. Dalam EMIS 4.0, data dan informasi tentang layanan pendidikan, seperti perguruan tinggi keagamaan Islam, madrasah, pondok pesantren, data siswa, data guru, data fasilitas pendidikan, serta data lainnya, dikumpulkan, dikelola, dan dianalisis secara terpusat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. EMIS 4.0 juga melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti big data, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat, relevan, dan real-time dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pemantapan Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran, SIPDAR PQ, untuk pengurus FKPQ dari wilayah kota dan kabupaten hadir dalam BIMTEK ini. Kegiatan yang dibuka oleh Kabak Tukanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta DRS, Hanur Pawaiduddin, MPD, dalam sambutannya, melalui bimbingan teknis ini dapat bermain dengan data-data untuk kepentingan pendidikan Al-Quran, serta ikut mensosialisasi pemberantasan buta huruf Al-Quran di wilayah DKI Jakarta. Munculnya SIPDAR PQ ini memudahkan pengelolaan maupun pendataan dari masing-masing lembaga. Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini Kamis 30 November 2023, Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Bimbingan Al-Quran Provinsi DKI Jakarta melaksanakan satu program kerja hasil dari rapat kerja wilayah, yaitu bimbingan teknis untuk EMIS 4.0 dan SIPDAR PQ. Upaya ini kami lakukan untuk di DKI Jakarta pendataannya terus makin baik, karena di 2022 kami meraih terbaik untuk EMIS di DKI Jakarta. Kami akan pertahankan itu dan juga ke depannya guru-guru pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran di DKI Jakarta ini melek atau tertib administrasi. Jangan hanya untuk administrasi untuk urusan hibah saja, tetapi untuk urusan-urusan yang dipinta oleh Kementerian Agama sebagai regulator, ini dipenuhi dengan baik kewajiban-kewajiban itu. Maka hari ini awal pertama kita laksanakan di 30 November 2023 di Aula Ceyakarta, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah nanti akan turun ke lima kota, satu kabupaten, dan hari ini juga nanti setelah acara ini akan ada instruksi atau edaran untuk sama-sama pengurus tingkat daerah, tingkat cabang, sampai tingkat ranting untuk bergerak melakukan pelaksanaan rapat kerja, kemudian nyusun program kerja, dan nanti program kerjanya itu dilaporkan kepada kami di tingkat wilayah, dan kemudian program-program kerja tersebutlah yang kita akan bawa ke Pemda DKI Jakarta, yang akan kita bawa ke Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari data emis ini, yang sebulan Desember kita lakukan bulan data, ini yang kita akan perjuangkan hak-hak kita, lembaga pendidikan Al-Quran, hak-hak para guru-guru pendidikan Al-Quran. Itu mungkin tujuan dari kegiatan emis hari ini, untuk kita sama-sama mempertahankan prestasi yang sudah didapat di DKI Jakarta, yaitu terbaik untuk pendataan emis di tahun 2022. Terima kasih. Hadir pula Ketua DPP FK PKI, DRS, Hasa Efudin Zuri, MM, Dimtek ini bisa terjalin komunikasi yang baik antara kami dan para pihak FK PKI, sehingga tujuan Sibdar PKI bisa terwujud sesuai harapan. Pengadministrasian di Pondok Pesantren, TPK, dan Madrasah Diniyah Takmiliya Awaliyah, MDTA.